Eta anuduaan, nukamari, atasnya, ulah kikit uandui, ya, hup weh, kalian sudah pernah mengalaminya, ya sudah, nanti orang lain mengikuti, sekarang aja, jadi supaya ada kantong-kantong atau tempat untuk no bar, jadi bobotoh itu konsentrasinya tidak di suatu tempat, dipecah-pecah lah, karena kebutuhan mereka nonton tersim, Apalagi, ini mau juara, di depan mata lor, final lawan Madura United, Persib punya kans, kesempatan sangat besar untuk meraih kemenangan, di saat kita menang, kita bahagia, you pour ya boleh, tapi umat, tapi umatnya, ulah ayah, flare, terus ayah nulung patah, lapangan juga kamari Intinya mah, kemenangan itu jangan kita nodai dengan hal-hal yang sifatnya sepele, tidak penting lah ya, yang dikorbankan bobotoh sealam dunia, pecinta sepak bola Indonesia, khususnya pecinta Persib Bandung Hai, 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 bobotoh sealam dunia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lur, kumahan damang lur Dua hari menjelang match, penting, antara Persib Bandung menjamu Madura United di stadion, si jalan karupat Ini sebuah pertandingan penting, penting banget, champion series, selek pertama lur Batuk, talurnya, ngopi ngelak Kopi kesukaan Persib Bandung kebanggaan Mantap, bo Di luar hujan agung, di luar hujan besar, deras Jadi ngopi adalah pilihan yang tepat Ngopi deh lur, ngopi kesukaan Persib Bandung kebanggaan Mantap Nah lurnya Beberapa waktu lalu Pasti kalian semua tau lah ya Pas semifinal lawan Bali United Ada kejadian apa Pasti kalian tau, kalian inget Ada Beberapa Ya beberapa karena lebih dari satu ya Ada beberapa bobotong yang turun ke lapangan Nah itu teh lurnya Di jaman sekarang Sangat tidak diperbolehkan Kalau jaman saya sih enjoy-enjoy aja dulu ya Tapi regulasi berubah Jaman juga berubah Peraturan ya berubah Nah hal seperti itu Sangat Tidak diperbolehkan Ada bobotong turun ke lapangan Bakar, kler, dan lain-lain Itu sekarang mah sangat-sangat tidak diperbolehkan Makanya nih Menjelang pertandingan Persib Bandung Menjamu Madura United Di segala kabupat Kapolres Bandung Pelanggar Bakal ditindak tegas Nah itu Akibat dari kejadian kemarin itu Kepolisian Resort Bandung Kabupaten Bandung ya Mengimbau kepada para penonton Pertandingan final Liga 1 2023-2024 Antara Persib dan Madura United Di Stadion Sejala Karupat Minggu 26.2024 Pukul 19.00 WIB Untuk menaati Aturan yang telah ditetapkan Polres Bandung pun menyatakan Siap menindak tegas Segala pelanggaran Yang terjadi sebelum Selama Dan setelah pertandingan Untuk Mengantisipasi Terjadi pelanggaran Regulasi dan peraturan Perundang-undangan Polres Bandung Akan menerapkan Skema Pemeriksaan berlapis Hingga body checking Di tiap Akses Masuk Stadion Korek api Gas Korek gas Botol minuman Minuman keras Narkoba Flare Bom asap Kembang api Dan senjata tajam Merupakan Benda-benda Terlarang Dibawa ke dalam Stadion Oke Kompes Polisi Dr. Kusworo WIBOW SH Menegaskan Pihak keamanan Tidak akan Pandang bulu Dan siap mengambil Tindakan Tegas Penonton Yang kedapatan Membawa benda-benda Tersebut Akan langsung Dipulangkan Dan diusut Sesuai Hukum Yang berlaku Katanya Nah itu dia lor Garis bawahi lor Ketika kalian Kedapatan Membawa benda-benda itu Bukan hanya Sekedar Tidak boleh Masuk Tapi kalian Mungkin akan Diproses Hati-hati ya Gara-gara 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 nonton Bola Kalian bawa Sesuatu yang Dilarang Jadi berurusan Jenghukum Hati-hati Omat Orangnya Kemaranehnya Omat Tidak hanya Ditindak berdasarkan Hukum Yang berlaku Kata Kapolres Bandung Data para pelanggar pun Akan diserahkan Kepada Panitia Penyelenggara Untuk Dibenet Dibenet Secara sistem Sehingga Tidak bisa Membeli tiket Pertandingan Kandang Persib Selanjutnya Nah Lur Perkara di Benet Etama Memang hak Pregratif Persibnya Jika kalian Melanggar Ya Kalian tidak Akan bisa Nonton Di kandang Lagi Menindak Lanjuti Arahan Dari Kapolres Bandung Vice President Operation PT Persib Bandung Bermatabat Anda Ruhiat Menegaskan Agar Boboto Dan Para penonton Berlaku tertib Dan tidak Melakukan Tindakan Yang Melanggar Regulasi Dan Aturan Apalagi Berlaku Anarkis Termasuk Menyalakan Flair Di dalam Stadion Dan Merangsek Masuk Kedalam Stadion Atau Pitch Invasion Nah itu Yang kemarin Terjadi Saat lawan Bali United Tiba-tiba Tiba-tiba Dua orang tersebut Masuk Anjir Si ganteng maut Cukain Si ganteng maut Ujuk-ujuk Asuk Wah iya mah Pasti bakal Iya sesuatu Bener kan Si ganteng maut Asuk Ditewak Ditangkap Ya diproses lah ya Selanjutnya Ya Himbawang saya sih Untuk adik-adik Zaman Sudah berganti Regulasi berubah Di saat saya dulu Dan teman-teman yang Seangkatan saya Nonton versi Bahwa player itu biasa Bebas-bebas aja Tapi sekarang nih PSSI dan PT Liga Indonesia nya Berbenar Regulasinya berubah Jadi membawa player Kemengapi Dan lain-lain itu adalah Melanggar hukum lor Etahungku sih Nah untuk teman-teman Ya Pahami aja dulu Itu ya Persib Dulu Pernah Mau juara Di GBLA 2018 Karena sesuatu hal Terjadi Di sana Persib Akhirnya kan Batal juara Batal juaranya Karena Kena sanksi Persibnya Di Aslengkun Diasingkan Main di kandang orang Tidak boleh dihadir penonton Lalu beberapa pemain Juga disangsi Wah Berat banget saat itu Yang asalnya mau juara Punah sudah harapan Nah itu jangan terjadi lagi lor Di depan mata lor Final Lawan Madura United Persib punya Kans Kesempatan sangat besar Untuk meraih kemenangan Di saat kita menang Kita bahagia You for ya boleh Tapi umat Tapi umatnya Ulah ayah Flair Terus ayah nolumpat ke Lapangan juga Kamari Intinya mah Kemenangan itu Jangan kita nodai Dengan hal-hal yang Sifatnya Sepele Tidak penting lah ya Yang dikorbankan Boboto Sealam dunia Pecinta Sepak bola Indonesia Khususnya Pecinta Persibandung Nyalurnya Eta anuduaan Nukamari Atasnya Ulah Kiki Tuan Kalian sudah pernah Mengalaminya Ya sudah Nanti orang lain Menikuti Kalian punya tugas Kasih tau yang lain Jangan masuk ke lapangan Jangan pasang Flair di stadion Karena efeknya Ke Persib Dan ternyata Berlanjut Meskipun nanti Persib di juara Hukumannya itu Tetap berlanjut Ke pertandingan Awal Liga selanjutnya Jadi nanti Kalau misalkan Persibandung Disangsi Tidak boleh Disaksikan Penonton Di kandang Di musim mendatang Yaitu karena Hukuman Saat ini Berlaku untuk Masa yang Berikutnya Gitu bro Makanya Bapak tau Hati-hatinya Pitch in Passion Yang terjadi Di laga semifinal Melawan Bali United Sudah terbukti Menghadirkan Sanksi Dari Komdis PSSI Karena itu Jangan Ulangi lagi Di final Begitu juga Dengan Penyalaan Flair Di dalam Stadion Kita tidak Ingin Ada Sanksi Yang lebih Berat Nah Panang Mangat Sebagai Manajemen Persibandung Saya punya Saran nih Pak Kemungkinan Besar Boboto Hadir Datang Ke Kawasan Stadion Sejala Karupat Sangat tinggi Meskipun Mereka Tidak Mempunyai Tiket Eh Tama Sebiasalah Ya Mereka Mereka Ingin Merayakan Bersama Sama Dengan Boboto Yang Ada Di Dalam Stadion Meskipun Mereka Tidak Masuk Ini Saran Aja Sipak Gimana Kalau Dibuatkan Big screen Nonton Bareng Di Di Jalan Sebelum Sebelum Sejala Karupat Dibuatkan Tempat Nobar Nobar Kecil Di Pencar Pencar Biar Tidak Terjadi Penumpukan Itu Solusi Aja Karena Bagaimanapun Boboto Apalahnya Dilarang Nggak Beki Mangprang Ada orang Pecinta Persib Ada orang Boboto Persib Kalau Meskipun Bapak Bingung Sorangan Tanya Ini Saran Aja Jadi Supaya Ada Kantong Kantong Atau Tempat Untuk Nobar Jadi Boboto Konsentrasinya Tidak Di Suatu Tempat Di Pecah Pecah Karena Kebutuhan Mereka Nonton Persib Apalagi Ini Mau Juara Itu Aja Sih Kalau Menurut Saya Dan Untuk Boboto Sendiri Tolong Adek-adek Jaga Kondusivitas Kota Bandung Sorean Kebupaten Bandung Kita Ini Boboto Persib Bandung Yang Punya Integritas Punya Wibawa Mampu Menjaga Harga Diri Tanpa Harus Berbuat Anarkis Rasis Itu ya Nggak Perlu Kita Mau Juara Tunjukkan Bahwa Kita Memang Pendukung Setiap Persib Bandung Yang Satria Mendukung Dengan Hati Tanpa Harus Menyakiti Nah Kalaupun Ada Nanti Supporter Dari Madula United Yang Hadir Itu Juga Kemungkinan Ada Saya Yakin Supporter Di Bila Rantai Ngadon Bekimbang Perang Untuk Dulur-dulur Yang Tahu Misalkan Ada Supporter Madura United Yang Hadir Jagain Jagain Ajak Nonton Bareng Jamu Minum Kopi Kopi Bareng Santai Pertandingan Hanya 90 Menit Selebihnya Kita Saudara Antara Bandung Madura Itu Saudaranya Tetap Sepak Bola Adalah Pemersatu Bangsa Loyalitas Kita Kecintaan Kita Untuk Persib Bandung Adalah Untuk Indonesia Tetap Jaga Kesatuan Dan Persatuannya Ulah Paraseat Dukung Terus Persib Bandung No Rasis No Anarkis Da Orang Sundama Sili Asa Sili Asi Sili Asu Eta Cirena Orang Sunda Biru Persib Halo Biru Biru Persib 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 Biru Persib Jangan Dinodai Assalamualaikum Kamu ؟ Asim Bersib Desib Kesatuan Bersib Dress G Dress Bersib broke aluminum Nations Sisi Bos